selamat menikmati kandangnya Kali Geseng TV teman-teman ya atau kandangnya Mas Sofyan sekarang kita ditemani oleh kameramennya Mas Sofyan selamat sore Mas Good selamat sore Pak Joss sebelumnya mohon maaf ini Mas Sofyannya lagi pijatan jadi gak bisa namanya Mas Joss kenapa wih sakit gigi sakit gigi itu? sakit gigi mungkin udaranya terlalu dingin gimana tuh akhir-akhir ini jadi sakit gigi pijatan yuk tadi memasrahkan memasrahkan namorin Pak Joss disini oke ini ngomong-ngomong kacanya ada perjalanan baru iya ini Pak Joss kebetulan kita di atas sini ada satu perjalanan baru kita ambil dari Wonosobo itu anak teteki anak teteki wah boleh mari kita lihat ya kaminya disini Pak Joss ini teman-teman gak asing Pak Joss juga gak asing sama ada yang bagus ini ada yang bagus ini ada Prabu satu lagi Prabu terus nah ini yang baru oh yang baru yang ini lho yang ini ada yang ada yang di yang ini lho oh Black Mamba sudah sold out eh Pak Joss iya sudah kita kirim ke Bekasi ke Bekasi? iya ke Bekasi tapi kabarnya dibeli sama Pak Im lagi oh gitu dari sana diambil lagi iya dikejar jadi pertama disini disini sudah sold out lho terus kita kirim ke Bekasi sama Pak Im dikejar ke sana oh gitu terus terjual ke tempatnya Mas Pak Im sekarang di sana berarti? iya woy boleh kita review teman-teman ya iya eee untuk anaknya ya? anak teteki ya? iya ini anak teteki asli anak teteki asli teman-teman kita kasih nama Soponyono Soponyono iya karena dulu kecilnya itu gak macak belas oh gitu tuh? maksudnya gak macak belas itu gak gak segagai ini lah kecilnya kecilnya itu kayak antara mau bagus atau enggak itu kita gak tahu belum kelihatan iya belum kelihatan terus setelah gede terus setelah gede wah ini Soponyono kan siapa yang mengira? iya nah ini Soponyono ya ini malah jadi kaya 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 iya betul Pak Josa ini ini baru poel kalau berapa? dua pasang dua pasang iya dua pasang dua pasang ini kalau masih muda oh masih muda ini kelas B kalau misalnya kontes tapi ini bukan kontes ini untuk bradingan kita sendiri iya woi itu untuk anunya teman-teman ya bulunya jerual-jerual top gree whale iya untuk pola warna juga bagus teman-teman cuma ini Pak Joss kelemahannya cuma kurang enggak ini di kuping ini megar karena basah berajaknya terlalu berajak Pak Joss jadi sering kena air kencing nah air kencing jadi megar begini kalau misalnya ini nggak megar ya simetris kalau tekan konut air kencing ini iya kan mancur-mancur itu loh Pak Joss ini nyuan sewu kontesnya berat di dalam kontesnya berat ini berat melayu ini berat sampai ke telinga nah ini makanya ini agak medar yang lainnya nggak yang lain aman masih simetris ya betul tapi kalau untuk yang ini agak megar karena ya itu tadi sebabnya teman-teman iya ini rencana untuk breeding di sini ya ini kalau di sini rencana untuk breeding karena ini untuk bapaknya ini teteki kalau indoknya itu gandewo anak gandewonya Mas Sopyan jadi yang dulu kan Mas Sopyan pernah punya gandewo punya anak betina betina terus ngelahir seperti ini boleh coba jadi kayak gawo bali menang nah itu dia iya bener dia ambil lagi dia ambil lagi jadi karena memang kita apa namanya ingin mengembalikan teteki sama gandewo ya ini wujudnya kita ini cukup dewi menang iya untuk mulai tarikan tuh Pak secara nguri-uri nguri-uri karena di sini jujur yang gandewo kan tinggal sepuh-sepuh itu anak gandewo betina-betina tapi udah sepuh terus kalau yang teteki juga ada beberapa tapi kurang masuk ketemunya di sini ini ngambilnya cukup lumayan ini kita ambil 25 25 25 real 25 enggak lebih enggak kurang enggak kurang cukup dewi kebetulan kita waktu ke sana itu pertama minta 30 minta 30 tapi kita enggak berani terus kita pulang let satu hari diantar ke sini deal 25 deal 25 deal 25 oke ini cerita ini balik di kandangnya ke sini iya pokoknya dia berani ngejar ini tuh gara-gara anutrahnya lurinya dari sini soalnya jadi kembali lagi iya benar jadi benar-benar ya dikejar banget lah cacara-cacara benar ya di samping itu kan juga petaninya ya maram juga iya benar diambil juga apun keorganis mono lah ya kromati sekonggong keturunan sekonggong mas sovian iya payunnya semono lah sudah bersyukur ya iya bersyukur banget pak ini ee untuk TB-nya berapa ini ini TB-nya hampir 1 meter 1 meter apa ya belum pernah ngukur sih belum pernah kalau jantung-jantung di sini belum pernah ngukur jujur kalau yang di sini tuh hampir nggak pernah diukur tingginya jadi cuma paling usianya usianya paling-paling usianya karena kan untuk-putus proyek ya proyek kan harus diukur dulu biasanya biasanya ini enggak ini enggak begitu ini oke teman-teman ya balik lagi teman-teman tuh soponyono soponyono kok bisa seperti itu kayak gitu mas soponyono ini ada lagi berarti semuanya ada berapa mas jadinya kalau di sini yang ini titipan oh titipan ini tuh ya ini titipan ini punya mas Baim juga ini berangkat besok tanggal 27 ini berarti mas Baim pesan sama mas Bobian kayak gitu enggak ini jadi mas Baim cari kambing sendiri nah kebetulan dititipkan ke sini oh gitu tuh di sini ada tiga ekor pak ada tiga ekor ada ini satu terus yang dua di kandang sana ada tiga berangkat tanggal 27 27 ini ya berarti ya percana mas Baim buat apaan korban buat korban iya buat korban tapi di sini di kandangnya mas Sofian ada tiga ekor ada tiga ekor ini yang satu ini juga dari wanosobo Pak Jos mesti ngerti mas Wafi iya nah ini dari mas Wafi dari mas Wafi kok ini iya harganya di lebih harga ya mas ini tuh enggak tahu kurang ya tiga belas naik lah oh gitu oh tiga belas naik percana buat korban iya harganya buat korban ini Pak Im ya betul oke ini punya emas Baim juga teman-teman ya sekarang saya tak lihat boleh punya emas Baim yang dua oh boleh di sebelah sana Pak Jos oke siap yuk kita di kandang yang lama oke kalau di sini kan sementara di vulkan untuk maskot sebelah sana kemarin ada anak Delahoya anak Delahoya sudah pergi ke Malang juga berangkat ke Malang oh gitu terus diisi oleh anak tembok itu oh ya nah yang di sebelah sini ini braidingnya sendiri hmm ini buat braidingan Mas Sopihan sendiri buat braiding alias dianggung cempehnya iya betul ini mana ini tuh iya pokoknya ada spoil kabu siap kembali kabu ya iya sama ini Pak Jos sama mana ini tinggi berarti ada tiga ekor teman oh tiga ekor tampingnya punya Mas Baim yang mau buat korban kalau ini punya mitra yang mana ini punya mitra oh itu punya mitra oh didekatkan biar cepat berahi karena ini ini punya oh yang gue mancing Mas ya iya biar cepat dirahi nih berarti ini Mas Baim korban di rumah berapa ekor ya Mas ya kira-kira ya oh kemarin target sekitar dua ratusan apa ya dua ratusan kalau gak salah lho kalau gak salah dua ratus ekor dua ratus ekor iya salah satunya ini teman-teman ya iya betul ini yang kedua dan yang itu yang sebelah yang ketiga ya Mas ya iya tapi dari mana ini Mas Sopihan ini wah ini anu Mas kebali lagi biasanya Mas Baim yang dil-dilan sendiri terus teman-teman diantar kesini buat di Rawat sementara terus baru berangkat besok hamin dua ya berarti ini dua ratus juta istilahnya yang ini istilahnya dulu iya tempat transitnya biar nanti Pak yuk berangkatnya kan bareng oh gitu toh iya hampir-hampir-hampir yuk langsung kesana langsung kesana ya Pak hahaha oke ini teman-teman ini lagi satu lagi orang perbannya wajah ngumpul-ngumpul ke iya hahaha betul Pak Joss hahaha selain itu ini adalah punya ini mitra juga ini punya mitra juga oke ini kebanyakan disini beberapa yang ada yang mitra ini khusus karantina hmm biar deket sama jantan lho cepet birahi nanti kita kawinkan sama maskot wih boleh juga kan iya kalau yang ini punya e ini breathing-nya sendiri hahaha breathing-nya sendiri breathing-nya sendiri hasilnya ya iya betul kalian cempe-cempe teman-teman oke Mas Gun oke cukup sekian dulu iya boleh karena nanti kita sambung lagi di video selanjutnya oke siap Pak Joss terima kasih Mas Gun iya sama-sama Pak Joss iya terima kasih Kamping Kali Besing iya sukses selalu juga buat Pak Joss jangan lupa teman-teman buat subscribe like komennya buat channelnya Pak Joss juga ya ya teman-teman cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya Mas Jodian atau di Kamping Kali Besing mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua jangan lupa dukung selanjutnya channel dengan cara subscribe like dan share saya akhir dulu tipe tanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati